Membongkar trik sulap paling fenomenal dari Master Limban Hai Sobat Juna, Magic adalah istilah bahasa Inggris untuk sulap. Mungkin dari sinilah berkembang semacam perasangkap bahwa sulap itu magic, atau dalam bahasa Indonesia magic lebih diartikan sebagai ilmu hitam atau segala sesuatu yang berbau mistik. Padahal tidak demikian, sulap hanyalah trik. Apa yang kita tidak tahu disebut magic, sampai saatnya kita bisa menerimanya dan kemudian hal itu kita sebut sebagai logic. Tidak ada satupun manusia yang sakti mendraguna di bumi ini. Seseorang primitif, sewaktu melihat pesawat, ia menganggapnya dewa karena ia belum tahu triknya. Sewaktu sang jenius Thomas Alva Edison menciptakan gramofon, pada saat itu orang-orang yang mendengarkan mengira suara yang keluar dari alat itu adalah suara setan. Tidak masuk dalam logika mereka bahwa ada alat yang bisa mengeluarkan suara musik atau suara manusia. Kemampuan alat manusia pada saat itu belum dapat menangkap apa yang dilihatnya. Banyak dari mereka langsung mengambil kesimpulan yang sederhana bahwa ini pasti dibantu oleh sesuatu yang di luar sana. Keajaiban adalah batas tipis antara ketidaktahuan dan pemahaman. Nah apa bedanya dahulu dengan sekarang? Apa yang dilakukan pesulap adalah apa yang tidak diketahui oleh banyak orang. Jadi syarat yang pertama untuk mengetahui trik-trik sulap adalah jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan, kemudian bukalah pikiran kita. Kali ini Junaway akan membongkar trik sulap paling fenomenal dari master limbat yang selalu dikaitkan dengan hal-hal mistik. Lalu seperti apa ya trik tersebut? Simak video ini sampai habis ya. Tetapi sebelum kami melanjutkan pembahasan ini, bagi yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe, like, dan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Trik pertama Berjalan di atas tumpukan pecahan beling Trik ini melengkapi pada atraksi debus. Pertama, pesulap akan melakukan gerakan sakti. Setelah itu, seketika pesulap loncat di atas tumpukan pecahan beling, sungguh mengerikan bukan? Tidak sampai di situ, pesulap juga menaburkan pecahan-pecahan beling tersebut di wajah. Dan juga pesulap tidur di atas tumpukan beling tersebut. Benar-benar hebat! Terbuat dari apa ya kira-kira kulit master limbat? Lalu bagaimana trik ini dilakukan? Apakah kulit pesulap benar-benar sakti? Oke, mari kita bongkar trik ini. Trik ini sebenarnya sudah banyak yang mengulas. Rahasia trik ini ada pada pecahan beling itu sendiri. Semakin banyak tumpukan beling, semakin aman pesulap melakukannya. Untuk memuluskan trik ini bekerja dengan baik, beling sebelumnya dipecahkan kecil-kecil dan bagian ujung botol serta leher tidak digunakan. Jadi, beling yang digunakan hanya pada bagian tengahnya saja. Itu bertujuan agar tumpukan beling rata dan beling yang digunakan biasanya beling yang memiliki ketebalan tipis. Nah, sudah tahu kan rahasia trik ini? Terima kasih telah menonton! Trik kedua Berjalan di atas golok Lagi-lagi pesulap akan membaca mantra untuk melakukan trik ini. Setelah itu, pelan tapi pasti pesulap akan berjalan di tangga yang pijakannya terbuat dari golok. Lagi-lagi, Master Blinkbat tidak mengalami luka sama sekali. Lalu bagaimana trik ini dilakukan? Sebenarnya yang terjadi adalah golok sebelumnya ditumpulkan terlebih dahulu. Dengan begitu, golok akan sedikit tumpul. Perhatikan video ini. Jika kita perhatikan, golok yang ada di tangan terlihat tidak begitu tajam. Itu tandanya sebelumnya golok sudah ditumpulkan terlebih dahulu. Tapi biar bagaimanapun, aksi ini tidak boleh ditiru tanpa bimbingan profesional. Trik ketiga Trik berendam di air mendidih Dari namanya saja sudah terdengar mengerikan bukan? Aksi ini adalah aksi pamungkas dari seorang Master Limbat. Pertama-tama, pesulap akan mengintari bejana atau drum yang didalamnya terdapat air mendidih. Setelah itu, ia mengambil sedikit air. Seolah-olah ia sedang membuang hawa panas dalam air tersebut. Lalu, lihatlah yang terjadi. Pelan tapi pasti, pesulap memasukkan tubuhnya ke dalam air mendidih. Benar-benar aksi yang luar biasa bukan? Bagaimana ya ia melakukan semua ini? Apakah benar Master Limbat Sakti Mandraguna? Eits, tunggu dulu. Seperti yang sudah Junawi sebutkan, tidak ada manusia di dunia ini yang sakti mandraguna. Jika walaupun ada, pastinya tidak akan diperlihatkan sembarangan di halayak umum. Rahasia dari trik ini adalah ada pada air dan bejana yang digunakan. Mari kita bongkar terlebih dahulu bejana yang digunakan. Jika kita perhatikan, bejana yang digunakan mempunyai ukuran yang sangat besar. Memiliki tinggi lebih dari 2 meter dan sangatlah tebal. Bejana sebenarnya mempunyai 2 tingkat dan 2 lapis. Di bagian tengah terdapat sebuah sekat dan memiliki lubang. Lubang itu dibuat bertujuan menyatukan air bawah dan atas, serta menciptakan efek gelembung. Perhatikan di saat Master Limbat mulai memasukkan kaki ke dalam bejana. Perhatikan dalam posisi ini. Kaki Master Limbat terlihat mendapatkan pijakan. Sedangkan jika dilihat, bejana tersebut memiliki tinggi kurang lebih 2 meter. Seharusnya Master Limbat tidak bisa melakukan posisi seperti ini. Perhatikan cara Master Limbat memasukkan badan ke dalam air. Ia akan melakukan dengan cara lutut ditekuk atau seperti orang yang jongkok. Perhatikan juga dalam posisi ini. Setelah Master Limbat terlihat berdiri di bejana, kedalaman air hanya sedada. Padahal, bejana sendiri memiliki tinggi sekitar 2 meter. Dengan begitu, sudah jelas bukan bahwa bejana tersebut mempunyai sistem tingkat. Lalu, bagaimana dengan air mendidih yang ada bara api di bawahnya? Nah, itulah tujuan bejana dibuat tingkat. Selain berfungsi menciptakan gelembung, sekat berfungsi agar air panas yang ada di posisi bawah tidak langsung menyatu dengan air yang ada di atas. Dengan demikian, air atas hanya terasa hangat. Untuk air sendiri, yang panas sebenarnya hanya bagian bawahnya. Sedangkan air bagian atas hanya terasa hangat. Karena bagian atas hanya mendapatkan aliran panas dari lubang sekat pembatas. Pembatas, biasanya dilumuri cairan kimia strerex atau aluminium foil. Strerex sendiri adalah cairan kimia untuk mencegah rasa panas. Selain itu, air yang digunakan sebenarnya adalah air yang sebelumnya sudah diberi larutan gagang dan daun sirih. Fungsi gagang dan daun sirih sendiri adalah untuk memperlambat panas dan mencegah agar kulit tidak melepuh. Air yang ada dalam bejana adalah air larutan daun sirih. Biasanya, gagang daun sirih ini digunakan dalam atraksi debus. Oleh karena itulah, terlihat air yang digunakan akan terlihat keruh. Itu karena efek larutan gagang dan daun sirih. Dan jika kita perhatikan, setelah Master Limbat keluar dari bejana, tubuh Master Limbat sama sekali tidak mengeluarkan uap. Tetapi, walaupun sudah mengetahui rahasianya, jangan pernah mencoba trik ini tanpa bimbingan profesional ya. Nah, itulah trik selap yang dipercaya menggunakan bantuan mistik yang Junawe bongkar kali ini. Ikuti terus channel kami ya, karena kami akan membongkar trik-trik selap lainnya. Terima kasih telah menonton!